Intro Selamat datang di channel Ike Banalusi Hari ini saya akan merangkai Jyuka Ikenobo dengan tema bentuk bulat kita sudah tahu bahwa ada gaya natural, unnatural, bentuk vertikal, bentuk horizontal, bentuk slanting lalu kita mulai sekarang dengan bentuk bulat bentuk bulatnya di Ikenobo itu tidak bulat mutlak gitu ya hanya siluet bulat saja itu saya ambil dari bentuk bulat daripada wadah ini bahan yang saya pakai disini yang kita sebut pakis kelabang atau neprolepis sebagai cabang utamanya lalu saya pakai bunga fokusnya lalu bunga aksennya iksora lalu asirainya statis lalu disini saya ada pakai untuk asirainya dan yang kita biasa sebut dramanya itu ini tanaman air tanaman air ini kalau saya nggak salah ini termasuk keluarga dari Eleo Charis tapi saya tidak tahu percis nama aslinya apa ini bentuknya dia pipih dan dia ada dua warna disini dia ada kekuning-kuningan kalau dia kena matahari penuh jadi teman-teman kalau tahu namanya ini apa boleh bantu saya tulis di kolom ya kita akan mulai ini agak susah namanya neprolepis yang biasa kita bilang pakis kelabang ini akan saya bentuk melingkar-melingkar bulat seperti ini yang saya sudah siapkan ini saya buang separoh daunnya lalu saya bentuk seperti ini jadi mengikuti bentuk daripada wadahnya caranya ini agak harus sedikit hati-hati karena si pakis kelabang ini agak fragile kita siapkan saya nggak potong dulu saya bentuk dulu saya bentuk dulu bulat saya ambil ujungnya saya taruh disini ini harus hati-hati sekali karena dia lembut ujungnya lalu kita kakek nomor 30 kita ikat kita satukan saya belum buang setelah setelah kita kasih dia kawat sedikit baru kita buang ya copot nih kita ulang ya ujungnya kita taruh disini lalu kita lilit kawat sambil kita lilit kawat baru kita buang daun-daunnya lalu kita pake kawat nomor 20 kawat yang agak tebal taruh diatasnya sini kita lilit juga baru kita tutup pakai floral tip seperti biasa selalu bekas kita kawat-kawat kita kita tutup supaya kerjaan kita lebih rapi ya seperti ini nah setelah jadi bulatannya baru saya buangin kenapa karena kalau masih panjang kita buangin itu suka patah suka putus daripada kita kerja dua kali kalau udah begini putus ya kita tinggal ganti jadi selalu bikin lebih supaya dia sering karena dia sering sekali patah ya oke nah patis kelabang yang sudah saya bentuk ini saya pake untuk frame daripada rangkaian saya ini dia tetap ada yang lebih besar ada yang lebih kecil supaya dia lebih hidup ya kalau satu bentuk itu biasanya kurang begitu bagus kita pasang ini kita pake foam pasangnya juga harus ada yang ke depan harus ada yang ke belakang supaya membentuk dimensi ya jadi kita taruh menyebar ada yang lebih tinggi ada yang lebih pendek nah kita siapin disini tengah untuk bunga fokusnya bunga fokusnya hari ini saya pake ostema atau kadang-kadang disebut li siantus li siantus saya suka sekali dengan li siantus karena dalam satu genggam bunga ini dia suka ada kuncupnya jadi dia kita bisa pilih ada yang sudah mekar ada yang masih kuncup ya seperti biasa kita bikin bunga kita smile sama kita saya akan pilih dulu itu biasanya kita pake yang lebih kecil di depan yang lebih besar di belakang yang tidak perlu kita boleh buang ya ini saya lihat lumayan besar dan cantik sekali ya kita pake disini pendek pendek dia smile sama kita juga ya dia dia smile sama kita lalu yang lebih panjang yang lebih kecil kita taruh di depan smile juga sama kita seperti ini dia smile sama kita setelah dapet framenya lalu dapet bunga fokusnya sekarang kita kasih bunga aksennya bunga aksennya disini saya pake iksora iksora yang warnanya kontras sekali ya kita pake dia pendek saja pendek saja dia seperti biasa dia nyumpet-nyumpet aja karena saya mau yang estemanya itu lebih menonjol daripada si iksoranya ya lalu kita pake statis untuk pengisinya atau kita sebut asirainya supaya sekaligus kita menutupi foam kita ya statisnya statisnya disini saya akan pake juga pendek jadi kita jangan panjang-panjang supaya kita punya bentuk supaya rangka kita gak hilang kalau kita pake terlalu panjang nanti rangka kita hilang ketutupan nah saya kira sudah selesai ini bunga kita tapi saya mau pake tambah estemanya karena saya disini juga banyak cantik sekali estemanya hari ini saya pake tiga saya arahkan sedikit ke belakang ya ya tiga jadi ini sudah framenya sudah jadi bulet 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 ada yang ke depan tetep ada yang ke belakang lalu saya akan kasih dramanya disini supaya dia lebih luas ya lebih luas kita lihat bagaimana kita mau taruhnya ya mungkin kita pake jangan terlalu panjang juga kita pake disini dia mengarah ke depan terus hati-hati ini karena biasanya ujungnya bisa kita tambah kawat juga ya supaya memudahkan kita nancep di ensanya eh sorry di foamnya kalau nggak dia suka patah ya oke sekarang kita boleh taruh di foam kita oke saya sudah dapet satu saya akan taruh satu lagi ini kelihatannya cukup keker jadi saya tidak perlu kasih bisa oke ya jadi disini sudah selesai rangkaian saya jiuka bentuk bulat bulat bulatnya ini hanya siluet karena dia ada lingkaran-lingkaran yang mengikuti bentuk daripada wadahnya disini saya mendapat inspirasi untuk membuat rangkaian ini bermula dari wadahnya karena saya lihat wadahnya ini bulat lalu saya lihat pakis kelabang ini pakis kelabang ini mau saya apain supaya dia lebih menarik karena disini kita sudah mulai bereksperimen sudah mulai kita ubah bentuknya dari yang tidak dari yang asli menjadi sesuatu yang berbeda ya setelah mendapat frame-nya seperti biasa step by step-nya lalu kita tetap kasih bunga fokusnya yang smile sama kita lalu ada aksennya lalu ada asirahnya asirahnya nah sudah jadi saya tambahkan sedikit lagi asirahnya ini asirahnya ini untuk memberi rangkaian kita lebih drama lebih hidup nah ini step-step yang saya biasa kerjakan sebagai permula nanti setelah kita sudah mahir sudah banyak latihan macam-macam bentuk macam-macam ekspresi baru kita bisa merangkai sesuai dengan juka ikan obo itu yaitu sesuai dengan ekspresi kita sekian terima kasih bila suka dengan rangkaian saya silahkan like share dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan tulis di box bawah terima kasih 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 terima kasih